Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening. Pemirsa dan sudah tersambung melalui line telepon bersama dengan Franky W. Prasetyo, dia adalah Head of Equity Trading dari MNC Sekuritas Medan. Selamat pagi, Mas Franky. Selamat pagi, Pak Pras. Apa kabar Anda hari ini? Baik, Pak. Apalagi marketnya lagi bulis, Pak. Bulis memang kalau kita lihat dari sisi penutupan indeks kemarin ya, naik di atas 90 persen, bahkan nyaris menyentuh level 6 ribu. Tapi kalau pergerakan bursa Wall Street, kemudian di Eropa, bahkan di wilayah regional Asia, rata-rata semuanya mengalami tekanan. Menanti paket stimulus di Amerika Serikat, kemudian ada kekhawatiran lagi di Amerika dan Eropa, adanya pandemi yang semakin meluas. Bagaimana sentimen-sentimen global tadi, akankah justru menekan indeks hari ini atau tidak? Mengingat besok juga ada libur pilkada di Indonesia. Silakan. Betul. Kalau kita lihat dari ini ya, dari Asian Dow, somasi 0,3 persen, Hang Seng, Nikkei itu, Street Times itu rata-rata semua juga mengalami koreksi ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari indeks kita, koreksi itu sebenarnya to be expected ya, Pak ya. Karena kita udah rally dari bulan 11 itu dari 5.100-an, saat ini udah 5.900-an, Pak. Jadi, it goes up like 10 persen, udah naik kira-kira 15 persen, Pak, indeks yang mengalami kenaikan. Dan banyak saham blue chip yang bahkan sudah mengalami kenaikan 30 persen, 40 persen. Jadi, kalau misalnya ada koreksi, itu adalah sesuatu yang wajar. Cuma kalau kita lihat dari fund flow, dari kebijakan-kebijakan dari, dengan, apa namanya, Biden, dengan kebijakan Biden yang baru, yang menaikkan tax, maka dana-dana ini sebenarnya akan masuk ke emerging market. Jadi, kalau misalnya koreksi akan terjadi, ya koreksi akan terjadi, but we believe, itu akan, ini ya, that will be shallow. Jadi, tidak akan, tidak akan dalam lagi, gitu. Harapannya seperti itu. Baik, tapi kalau kita cermati, seperti yang tadi sudah Anda sampaikan, oke lah, dari sisi sentimen positif, masih cukup kuat, begitu. Bagaimana strategi bagi para investor yang sudah memiliki portfolio, dengan kenaikan yang sudah di atas 10 persen? Karena kan, Bapak, bila mereka bisa masuk pada saat level-level 5.600, 5.700 untuk pergerakan indeks, apakah saatnya mereka mengambil cuan saat ini, atau masih bisa di-hold sampai dengan akhir tahun, paling tidak? Ya, kalau menurut saya, kalau investor yang jual sekarang, investor itu akan dihadapkan pada another problem, ada sesuatu problem lagi. Apa itu? Yaitu cash-nya ini mau diapain? Baik, baik. Karena kan, kita nggak tahu loh, marketnya ini akan, koreksinya akan seberapa dalam, atau bahkan bisa naik lagi. Sedangkan kalau kita lihat, sekarang kan boleh dikatakan, dana asing sudah mulai kembali ke Indonesia. Kita lihat dari bonjol kita, dari 6,7 persen, sekarang 6,1, 6,2 persen. Kita lihat dari rupiah, dari kemarin hampir 15 ribu, sekarang sudah tinggal 14 ribu, seratusan gitu. Jadi, sebenarnya, bisa dikatakan, kalau dana institusi itu sedang, pouring into emerging market, dan salah satunya yang paling atraktif, itu adalah Indonesia. maka kalau misalnya saat ini kita jual, kalau untung-untung, kalau ada koreksi, kita bisa beli lagi. Tapi kalau misalnya kita jual, ternyata, ternyata sahamnya naik-naik terus, ternyata marketnya masih bulis, kan kita bisa ini, kita bisa losing a lot of opportunities, seperti itu. Tapi kalau misalnya bagi investor, yang memang, memang mau jangka pendek, mama trader, memang mau jangka pendek, silahkan dijual. Karena itu kan memang sudah sesuai dengan trading planenya, seperti itu. Oke, oke. Nah, menyikapi kondisi market seperti hari ini kan, kita tahu, pada saat kevaksin lah, misalnya begitu, dari Sinovac yang sudah tiba di Indonesia, langsung nih, menjadi booster yang cukup kuat ya, untuk pergerakan indeks sudah naik di atas 2%. Benar. Tapi seberapa lama sentimen ini bisa bertahan? Mengingatkan juga masih perlu, ada proses verifikasi juga dari BPO. Bepom. Kemudian ada beberapa lembaga yang juga harus, melakukan check and recheck terkait dengan vaksin tersebut ini, Mas. Betul, betul. Jadi, memang kita, apa ya, kalau kita lihat dari segi sentimen, memang dapat dikatakan, market ini sudah overshoot. Jadi, market ini, correction is to be expected. Jadi, koreksi ini memang dapat dikatakan wajar. Tetapi, kalau misalnya kita mau ajak investor untuk, ayo, sudah boleh jual saham, pegang cash, menurut saya, itu kalau kita pegang cash, juga ada resikonya sendiri juga. seperti itu, Pak Pras.